Selamat datang di video ini di mana kita akan menjelajahi beberapa tanda kiamat. Kiamat adalah kehancuran terbesar dunia. Seperti yang kita ketahui, ini adalah topik yang sangat menarik karena membuat kita merenung tentang kehidupan, kematian, dan akhir dunia. Jadi, mari selami. Sebelum kiamat itu terjadi, maka akan terjadi kekacauan di mana-mana, Teruatama, diawali dengan pertikaian yang terjadi di tanah Palestina. Pihak Israel akan terus berusaha untuk melakukan serangan. Sedangkan pihak Palestina pun akan terus melakukan perlawanan. Diprediksi bantuan dari semua negara Islam akan berdatangan demi membantu Palestina. Di pihak lain Israel tentunya akan dengan penuh dibantu oleh pihak Barat, terutama tentara Amerika. Kekacauan pun tak berhenti. Hingga akhirnya, di semua negara, di semua penjuru dunia, akan terjadi peperangan. Yang paling ditakutkan adalah pertikaian dengan latar belakang agama. Maka jelaslah bagi kita perjalanan ke depannya. Pada suatu saat kekacauan sudah sampai pada puncaknya, dan rakyat terutama umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga tidakkah ada pilihan lain? Yang paling aman adalah lari menyelamatkan diri masing-masing ke tanah Mekah dan Madinah. Pada saat itulah Imam Mahdi akan muncul di saat orang lain tidak ada yang beribadah dan tawaf dikabar. Maka beliau tak berhenti sholat serta tawaf terus dan menerus. Setelah dibayat oleh seluruh ulama yang ada, maka beliau berdiri sebagai khalifah terakhir dan memimpin penyerangan kepada pihak lawan. Dalam waktu singkat semua pihak lawan akan diamankan oleh Imam Mahdi dan pasukannya. Maka berdirilah kekhalifahan Islam terakhir yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Walaupun Nabi Isa AS nantinya turun dari langit, tetap beliau menunjuk khalifah Islam adalah Imam Mahdi. Dengan kondisi pemerintahan Islam yang damai makmur dan terkendali, dari sinilah dimulainya rantai kiamat yang akan terjadi secara berkesinambungan dan takkan terjeda lagi. Tentang kapan waktunya kiamat tidak ada seorang pun yang tahu, yang ada hanyalah tanda-tanda niak kiamat. Berdasarkan dari sumber hadis Nabi ada 10 tanda-tanda kiamat, mari kita bahas secara singkat saja. Tanda yang pertama adalah munculnya Dajjal. Menurut kepercayaan Islam, Dajjal adalah makhluk bermata satu yang mempunyai kekuatan untuk melakukan sihir yang luar biasa. Dia akan menipu dan menyesatkan orang, dan siapapun yang mengikutinya akan menghadapi hukuman kekal dari Allah. Tanda yang kedua adalah munculnya binatang atau ad-dabah. Ini adalah makhluk yang akan muncul dari bumi. Dia akan menandai semua orang beriman dan Islam dan semua orang yang kafir. Sehingga identitas manusia akan jelas apakah beriman atau kafir. Dan diceritakan secara perlahan, satu demi satu seluruh umat Islam meninggal bersamaan dengan datangnya angin sejuk yang menyentuh orang-orang mukmin, sehingga pada saat detik-detik terakhir akan terjadinya kiamat, tidak ada lagi muslim dan mukmin yang tersisa. Sehingga yang tersisa hanyalah orang kafir. Kehidupan yang paling zolim terjadi, perzinahan, dilakukan oleh seluruh manusia. Tanda yang ketiga adalah matahari terbit dari barat. Ini adalah peristiwa penting karena matahari selalu terbit dari timur. Terbitnya matahari dari barat merupakan indikasi yang jelas, di mana pada saat itu akan tertutup pintu hidayah dan pintu taubat bagi manusia yang belum beriman dan bertaubat sebelumnya. Bagi orang kafir dan berdosa, hanyalah penyesalan yang tersisa, na'udzubillah summa, na'udzubillah. Tanda kiamat yang keempat adalah turunnya Nabi Isa alaihis salam, yang bertugas untuk menegakkan kalimat tauhid dan ajaran Nabi Muhammad yang telah dirusak manusia. Dan tugas beliau yang lainnya adalah membunuh sang Dazzal. Diceritakan kemenapun Dazzal lari, maka disitulah akan berdiri Nabi Isa alaihis salam. Dan ketika Dazzal berhadapan dengan Nabi Isa, maka tubuh Dazzal meleleh seperti lilin yang terbakar api dan akhirnya Dazzal mati. Alhamdulillah. Tanda kiamat yang kelima adalah terjadinya dukhon atau asap hitam yang tebal yang menutupi hampir seluruh bumi ini. Asap yang paling tebal berasal dari tanah Arab. Wallahu alam bis sawab. Tanda kiamat yang keenam adalah terjadinya gempa di mana-mana termasuk di jazirah Arab. Gempa yang menghancurkan sebagian bangunan-bangunan yang ada di bumi ini. Tanda kiamat yang ketujuh adalah digiringnya semua manusia oleh api yang menyala. Konon mereka digiring ke pusat bumi, dikumpulkan di sana, untuk nantinya akan dihancurkan. Bersama dengan bumi ini, tanda kiamat yang kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh adalah terjadinya gerhana yang hebat di tiga penjuru dunia. Gerhana yang aneh dan dahsyat yang mana belum terjadi sebelumnya. Wallahu alam bis sawab. Untuk urutannya sampai saat ini, admin belum menemukan sumbernya. Itulah sepuluh tanda kiamat yang akan terjadi kelak di akhir dunia ini untuk waktunya tidaklah ada orang yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Sekian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton,